Daging ayam merupakan salah satu protein hewani yang terjangkau. Sayangnya bisnis perunggasan dinominasi perusahaan asing. Singgih Janurat Moko, terus memperjuangkan agar harga ayam bisa terjangkau dan menjadi produk kebanggaan dalam negeri. Merintis usaha peternakan sejak 1998, Singgih Janurat Moko membangun usahanya dari budidaya dan menjual ayam 500 kg per hari. Namun kini, di bawah bendera PT Janu Group, ia memasarkan 2,5 juta ayam potong sekali panen. Usahanya kini juga merambah ke hulu dengan mengembangkan pembibitan. Ia memperoleh kuota untuk mengimpar grandparent stock atau GPS, yang merupakan indukan dari induk ayam atau parent stock. Parent stock inilah yang kemudian menghasilkan ayam pedaging atau petelur yang disebut final stock, yang dipelihara oleh para peternak. Yang hasilnya dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Alhamdulillah, pada setelah 3 tahun bisa sekitar 4 ton per hari. Setelah itu kita berpikir, karena memang kondisi kok dilihat, usaha harganya mulai pulih, kondisi mulai baik. Kita mulai kandang-kandang kita yang kemarin dimitrakan, kita ambil lagi, dan kita membuat secara mandiri lagi. Jadi kita ternak lagi secara mandiri, setelah kutuannya meningkat, akhirnya kita juga membuat kemitraan dengan plasma-plasma. Terus kita juga kandang sewa-sewa kandang. Dan intinya itu, awalnya itu Alhamdulillah kita berkembang terus, akhirnya setelah kita mempunyai budidaya, kita akhirnya berkembang ke parent stock. Terus setelah parent stock, kita Alhamdulillah bisa mulai ke import GPS, ke indukannya. Setelah kalau kita ngomong, ayam ini kan mulainya dari PS, GPS, PS, baru final stock. Terus setelah itu kita membuat RPA, insya Allah dalam bentuk dekat, dan membuat olahan. Itu jadi parent-retannya awal mula kita untuk pertanak di unggas. Singgih kini menjabat Ketua Umum Dewan Peminan Pusat Perhibunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, atau DPP Pinsar, dan pada 2019 lalu ia berhasil melenggang kesenayan, menjadi anggota DPR RI fraksi Golkar. Ia bertekad memperjuangkan aspirasi peternak. Dalam pandangannya, komoditas unggas menjadi satu-satunya produk pangan yang tidak sepenuhnya tergantung pada impor. Sayangnya, bisnis ini juga dikuasai perusahaan-perusahaan besar mancanegara. Bila tataniaganya tak diatur dengan baik, berpotensi dimonopoli perusahaan raksasa, dan peternak rakyat tak mampu bertahan. Padahal menurut Singgih Ketercukupan Protein Hewani, mampu meningkatkan imun dan menurunkan angka stunting. Jadi gini, satu-satunya sumber protein hewani yang tidak impor itu adalah daging ayam dan telur. Jadi semua itu impor. Ada kalau kita ngomong sekarang sapi, apalagi sapi itu short. Kurang ya, sapi apapun akan short. Karena memang tempat lahan berhidayanya tidak ada kita. Tidak seperti di Australia dan lain-lain. Jadi kita masih kurang. Dua, kalau kita ngomong ikan juga masih banyak impor, walaupun kita lautnya kita luas. Tapi kalau unggat, itu malah kita. Masalahnya sekarang oversupply, karena tataniaganya kurang baik. Tidak seperti ini masih semerawut. Jadi pemerintah PR-nya adalah kita taniaga, dihulu, dan dihilir. Kalau di beli daya, saya rasa semuanya bisa. Sudah, tidak masalah. Teknologi dan lain-lain berkembang baik. Jadi mungkin itu yang paling matang. Satu lagi yang membuat kita bermasalah tadi, itu adalah keurangnya kampanye. Sosialisasi kampanye untuk makan ayat dan menurut. Jadi kalau kita dibagikan negara yang lain, itu masih jauh. Dengan Malaysia saja, sudah 36 kilo per kapita per tahun, Indonesia baru 12,6 per kapita per tahun. Jadi itu sangat strategi sebenarnya. Kalau kita bisa seperti mau mengatasi stunting, ya benar-benar kampanye dan pemakan ayam dan itu harus ditingkatkan. Singgih menyerangkan dalam berbisnis perlunggasan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peternak harus berhimpun dalam wadah kooperasi, agar mereka bisa mendapatkan bibit, bakan, dan berbagai kebutuhan lainnya dengan harga terjangkau. Dengan kerjasama itu, mereka bisa menekan biaya produksi dan menghasilkan daging dan telur dengan harga bersaing. Menurutnya, serapan pasar terhadap daging dan telur ayam masih tinggi. Hal itu mendorong perusahaan-perusahaan besar yang bermain di hulu, membuka retail berupa gerai penjualan telur, ayam beku, dan olahan di sekitar perumahan warga. Selain itu, tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap gizi, membuat daging dan telur ayam terus diminati. Ini menguntungkan juga bagi peternak dan pedagang. Untuk penguatan ekonomi masyarakat, Singgih membuka peluang bekerjasama baik di bidang peternakan, maupun usaha ayam beku, dengan berbagai pihak termasuk usaha bersama atau UB milik warga LDI. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.